Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini kita kembali mengupdate terkait progres terkini Pemasangan Bilah Garuda Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara Jadi seperti ini ya tampilan dari depan untuk kantor presiden Yang mana saat ini sudah lebih dari 4000 bilah yang terpasang Baik itu dari depan, belakang, dan kedua sayap kiri dan kanannya Perlu kita ketahui bersama bahwa jika keseluruhan bilah yang terpasang di kantor presiden ini Itu sekitar 4650 bilah yang nantinya akan menyelimuti kantor presiden ini Dengan panjang bilah secara keseluruhan sekitar 177 meter Dari ujung sayap kiri ke ujung sayap kanan Dan untuk ketinggiannya itu sekitar 77 meter Terlihat bangunan kantor presiden ini itu sungguh sangat megah Dengan lapisan bilah yang terbuat dari baja dan kuningan Kalau kita lihat itu sepertinya mengkilap ya untuk bilahnya saat ini Kabarnya bilah ini nanti akan berubah warna menjadi kehijauan Dengan waktu yang tertentu Imponya kalau tidak salah lebih dari 6 bulan Nanti akan berubah warna menjadi kehijauan Itu karena faktor salah satunya adalah Kondisi bilahnya yang nantinya akan berlumut Makanya seperti kehijauan Untuk lebih jelasnya itu seperti gedung ini ya Di GWK Bali Nah itu kan ada patung juga yang dibuat oleh Pak Nyoman Warta Kabarnya hampir mirip dengan bilah Garuda ini untuk material yang digunakannya Kalau bicara tentang progres Sebenarnya untuk progres pembangunan kantor presiden ini Itu sudah bisa dikatakan rampung Karena untuk pengerjaan eksternalnya Itu kan tinggal tersisa Bilah Garuda Untuk sayap kiri dan sayap kanannya Tampaknya juga sudah hampir selesai untuk pengerjaannya Mungkin saat ini terkendala Karena masih faktor cuaca yang kurang mendukung Sandainya cuaca cukup mendukung atau cerah kemungkinan untuk pengerjaan bilahnya Itu sudah selesai Atau bisa juga menunggu momen yang pas untuk menyelesaikan pengerjaan bilahnya Karena ini kan Biasanya kita di Indonesia itu menunggu momen-momen yang pas untuk menyelesaikan sebuah pengerjaan Apalagi yang sifatnya mega proyek seperti kantor presiden ini Namun kalau kita lihat ya di area belakang kantor presiden ini Itu ada disisakan satu segmen yang kosong Kemungkinan nanti itu akan dijadikan sebagai posisi seremonial Untuk closing pemasangan bilah kantor presiden ini Bicara tentang progres saat ini Info aktual di lapangan itu masih 92% Untuk beberapa hari yang lalu Dan untuk perkiraan sekitar 95% Karena berdasarkan apa yang disampaikan oleh ketua satgas pembangunan IKN Katanya untuk setiap minggunya itu diperkirakan 2 hingga 3% setiap minggunya Nah makanya kemungkinan saat ini sudah diangka 95% Nah sedangkan untuk pengerjaan di internalnya atau interior dalamnya itu masih banyak ya Masih pengerjaan pada elektrikal, mekanikal dan juga pelambingnya Kemudian untuk bagian lingkungannya itu sudah dilakukan penghijauan kembali Dengan menanam pohon yang ada di sekitar IKN ini Terima kasih telah menonton!